Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Aku pergi ke rumah mantan istriku untuk merayakan ulang tahun putraku yang ketiga Ketika aku mendengar putraku memanggilku ayah, aku pun menangis Setelah aku putus dengan pacarku selama kuliah Karena orang tuanya tidak setuju dia menikah dengan aku yang dari keluarga kurang mampu Belakangan aku mengenal mantan istriku Awalnya karena aku takut dia juga tidak menyukaiku Dan aku tidak pernah berani menjalin hubungan dengan mantan istriku Mantan istriku adalah orang yang sangat baik Dengan kepribadian yang lembut, tidak mudah marah, dan pekerja keras Kami juga sangat cocok Setelah kami memulai hubungan, aku mulai memulai bisnis Dan dia banyak menderita karena aku Tetapi dia tidak pernah mengeluh kepadaku dan bahkan sangat memahamiku Mengetahui bahwa aku dipaksa oleh kehidupan dan dia pasti akan menemaninya ketika dia punya waktu Ketika bisnis kami berjalan dengan baik, kami menikah Dan kedua orang tua sangat puas Karena aku banyak bepergian untuk urusan bisnis Mantan istriku tinggal bersama orang tua Orang tuaku sangat menyukainya Setiap kali saya pulang ke rumah, para tetangga memuji saya karena memiliki istri yang baik Suatu hari ibuku sakit dan dirawat di rumah sakit Saat itu aku sedang membicarakan sebuah proyek di luar kota dan aku tidak dapat menundanya Dia sendirian dan mengurus keperluan ibuku Dia mengantarkan makanan untuk ibuku tiga kali sehari Dia tidak pernah mengeluh kepadaku Ketika ibuku akan keluar dari rumah sakit, aku menjemputnya Dan para tetangga mengatakan padaku bahwa mereka belum pernah melihat menantu perempuan yang begitu penuh kasih Anakku lahir pada tahun ketiga setelah kami menikah Dan pada waktu itu aku mulai tergoda oleh seorang wanita yang bekerja di perusahaan kami Wanita itu sangat cantik dan pandai merayu laki-laki Setelah aku sadar bahwa wanita itu mau bersamaku hanya untuk uang Jadi aku memutuskan untuk kembali ke keluargaku Tapi itu tidak semudah yang aku bayangkan Dia bahkan mengirim foto saat kami berduaan ke mantan istriku Tak bisa dihindari lagi, istriku pun marah dan meminta cerai Aku tahu aku salah Aku memohon pada mantan istriku untuk tidak meninggalkanku Mau memaafkanku demi masa depan anak kita Tetapi mantan istriku dengan tegas tetap pergi meninggalkanku dengan membawa anak kami Dan saya sangat menyesal Dia berkata kepadaku Hidup tidak lelah, hati yang lelah Karena hati tidak lagi bersamaku Aku tidak perlu tinggal disini lagi Setelah perceraian aku juga benar-benar putus dengan wanita penggoda itu Dan aku hanya berfikir bahwa suatu hari nanti mantan istriku akan kembali Aku sering mengawasi dan mencari informasi apakah mantan istriku untuk melihat apakah ada pria lain yang dekat dengannya Dan saya selalu berhubungan dengan mantan istriku dengan dali melihat perkembangan anak Beberapa hari yang lalu di hari ulang tahun ketiga Tidak ada anakku aku membeli kue dan mainan untuk merayakan ulang tahun anakku di rumah mantan istriku Pada awalnya aku ingin merayakan ulang tahun anakku dengan mengundang orang tua dan seluruh keluarga Tapi mantan istriku tidak setuju Ketika aku tiba di rumahnya dia ada di dapur Sibuk memasak dan aku buru-buru berganti pakaian untuk membantunya Melihat dia memasak semua hidangan yang aku suka aku merasa terharu Ketika makanan disajikan dan botol anggur merah dibuka Kami berdua menyanyikan lagu ulang tahun untuk anak kami Aku juga bertanya kepada anak kami apa keinginan ulang tahun yang ingin dia miliki Anakku berkata, aku ingin ayahku tinggal bersamaku Kemudian dia menatapku dan memanggilku ayah Dan ketika aku mendengarnya aku menangis Dan mata mantan istriku juga berlinang air mata Dari kisahku ini aku ingin bertanya kepada kalian Apakah mantan istriku juga ingin kembali denganku? Apa yang harus aku lakukan agar kami bisa hidup bersama lagi? Terima kasih telah menonton!